Intro Daiki Fukazawa, Wonder Kids saingan berat Pratama Arhan, tembus tim inti Tokyo Fardy. Pratama Arhan harus berjuang keras agar bisa jadi pilihan utama di skuad Tokyo Fardy, sebab Arhan punya saingan berat bernama Daiki Fukazawa. Fukazawa merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh Tokyo Fardy. Fukazawa selalu jadi pilihan utama pelatih Tokyo Fardy, Taka Fukihori, di posisi back kiri di awal Liga 2 Jepang 2022. Fukazawa bermain penuh di dua laga awal saat imbang 1-1 lawan Viva Renagasaki dan menang 3-0 atas Tuchigi SC. Fukazawa main 90 menit di pos back kiri di dua laga itu. Uniknya, Fukazawa sebenarnya bukan back kiri murni. Pemain berusia 23 tahun ini sejatinya merupakan back kanan. Pos back kiri menjadi hal baru bagi Fukazawa. Pasalnya Tokyo Fardy sejatinya mempunyai dua back kiri murni musim ini. Mereka adalah Tatsuya Yamaguchi dan Yuta Narawa. Kedua pemain itu bahkan tak masuk dalam squad di dua laga awal. Fukazawa menjawab kepercayaan sang pelatih dengan baik. Fukazawa rajin membantu serangan dan cekatan dalam bertahan di sisi kiri Tokyo Fardy. Mengingat, Tokyo Fardy dikenal sebagai tim yang kerap melakukan serangan memanfaatkan sisi lapangan, terlebih sisi kiri. Jelas, penampilan apik Fukazawa ini membuat tugas Pratama Arhan menembus squad inti Tokyo Fardy cukup berat. Arhan harus bisa cepat beradaptasi dengan gaya sepak bola Jepang. Meski demikian, Arhan mempunyai modal bagus untuk berjuang memperebutkan tempat di squad inti. Apakah Arhan bisa menunjukkan potensi terbaiknya dan bisa menembus tim inti Tokyo Fardy? Tentu, hal ini patut dinantikan ya bagaimana kiprah Arhan di Liga 2 Jepang.